Intro Halo Black Bells, ketemu lagi sama gue Boy Prabowo dan Fat Bright Welcome to Black Life Beyond the Garage Intro Mas Boy, ya ampun Aku tuh seneng banget dong ada disini Kenapa, kenapa Boy? Kayaknya disini tuh mobilnya pada becek-becek dan kinclong-kinclong Wow, becek dan kinclong ya Bahaya banget nih Fat Boy Soalnya kamu udah jadi tim Black Experience udah cukup lama ya Jadi matanya udah kedidik banget liat mobil bagus-bagus ya Matanya dan pengetahuannya juga sudah semakin Iya, makin jago ya Tadi pas masuk Black Bells semua tiba-tiba Mas Boy ini kayaknya kabinnya udah engine hoodnya udah karbon Wih, udah tau sekarang ya Iya Bahaya nih Fat Boy, tapi by the way kita lagi ada di fine gloss nih Bay Iya Jadi di bilangan Jakarta Barat deket puri-puri situ, puri Jakarta Barat Nah, tempat ini tuh emang terkena banget buat bikin mobil kamu yang tadinya kering jadi becek Wah, beceknya parah Parah Pokoknya lalat nyamuk kepleset Oh gitu Wah, pokoknya udah kinclong banget dan Pasti Black Bells semua penasaran Bay Dia pengain si mobil sampe bisa sekenan itu gitu loh Iya, aku juga penasaran nih Gimana kalau misalkan kita langsung wawancarain yuk ownernya Nah, ownernya nih kayaknya nih Lagi tuh, lagi di dalem nih Tuh lagi jalan-jalan dia Kita langsung samperin aja Black Bells Kenal banget ini temen lama gue soalnya Oh, oke kalau gitu Kita mau ke sana ya Oke, ke sana ya Yuk Nah, Black Bells semua Di tengah kita sekarang udah ada nih Main behind the gunnya fine gloss Bro Kevin nih Bus, apa kabar? Baik Aduh Apa kabar Nah, dia ini Salah satu orang yang bertanggung jawab nih Dengan kekinclongan mobil-mobil ini, Bang Tuh, jadi ini yang bikin kinclong dan becek gitu Bikin kinclong dan becek ini emang anak ini Orang ini nih Nanti aku mau-mobil aku di kinclong Boleh, boleh Tuh, langsung boleh Boleh Coba kalau mobil gue Enggak, dia langsung Boleh, mobil paling boleh Oke, Finn Aku mau tanya nih Sejarahnya fine gloss itu seperti apa sih Dan berdirinya sejak kapan? Pertama kali gue masuk dunia detailing itu tahun 2015 Cuma fine glossnya itu sendiri berdiri tahun 2017 Dan mulai di tempat baru ini Mulai di tahun 2021 2021 di sini? Oh, baru aja berarti ya? Baru pindah dari tempat lama Tadi kan di season city Oh, tadinya bener Bener Nah, ini sebenernya Lu kenapa sih memulai bisnisnya tuh Di anak mobil kan Misalnya velg Nge-chat Body kit gitu kan Atau apa gitu kan Kenapa lu kok di detailing gitu? Karena awal mulanya itu gue suka Hobi bersih-bersih mobil Awalnya bantuin Bantuin bokap nyuci mobil waktu kecil Sampai gue kuliah masih sering bantuin nyuci mobil Oh gitu Dari situ jadi malah jadi hobi gitu ya? Jadi hobi Dan kebetulan gue suka fotografi Oke Suka fotografi Jadi kalau foto itu mungkin Mobilnya mesti kincang dulu Mobilnya kincang dulu Bener ya Kalau zaman dulu kan fotografi Gak sehebat sekarang ya Bisa edit semua segala macam Kalau zaman dulu kan Lebih susah lah gitu ya Zaman film gitu ya Berarti Zaman gue udah digital kali ya Oh, zaman dulu udah digital ya? Oh, berarti zaman gue tuh Berarti salah gue ya Tapi prinsipnya Gara-gara suka fotografi itu Lu jadinya Jadi gini Gue gabungin konsep Detailing bersih-bersih itu Dan fotografi Karena orang itu Habis mobilnya bersih Mobilnya difoto Jadi punya dokumentasi Dia ada nilai lebih Oh gitu Apalagi model mobilnya aku kali ya Iya loh Bisa dinyal Tapi sayangnya disini gak ada modelnya nih Gak ada model ya? Ini boleh lah Fan plus boleh lah ntar ya? Boleh Tinggal konteks Jepri-Jepri aja ya? Jepri-Jepri aja ya? Oh iya kok Kevin Aku mau nanya nih Bagian tersulit Detailing itu dimana sih? Bagian luar kah? Atau dalam kah? Atau dimana? Masing-masing bagian memiliki Kesulitan yang berbeda-beda Oke Tapi kalau di saya Saya lebih Fokusin itu Utama di bagian luar Bagian luar Hasil polesnya Oh hasil polesnya Iya Karena untuk mendapatkan Hasil yang bagus itu Dibutuhkan polesannya mateng Jadi gak asal sembarang poles Cepet-cepet langsung Jadi Oh gitu Jadi mesti bener-bener mateng Kita QC dulu Baru bisa naik coating Oh gitu Jadi sebelum coating itu berarti Base permukaannya lah Ibaratnya harus bener dulu ya? Jadi itu karakternya beda-beda Oke Ada yang masih cat bawaan pabrik Ada yang udah pernah di repaint Oke Nah pas selesai proses repaint itu kan Kita itu bagian finishingnya lah Iya bener-bener Akhirnya Supaya cek itu bisa tampil Paling Paling bagus lah Kondisi paling bagusnya Kalau dari pabrik sendiri Kadang mobil kan dari pabrik produksi Disimpan di gudang Iya Nah dari gudang itu kan Dia kena hujan Kena panas Dan mungkin Sebelum di delivery Dipoles tapi gak maksimal Kadang-kadang malah tambah kusam Gitu ya? Iya Oh berarti kalau polesnya salah Bisa tambah kusam ya? Iya Karena cat kan karakternya beda-beda Ada yang soft paint Oke Ada yang udah karakternya hard paint Oh gitu Jadi emang Tiap pabrik kan beda-beda Sifatnya lah gitu ya? Beda-beda Kalau mobil-mobil Jepang Itu udah bicetnya soft paint Jadi kalau kita pake pad yang kasar Obat yang kasar Malah jadi hologram Atau berbalik malah bikin kusam Oh gitu Treatmentnya beda-beda Blackpals tau gak Kan salah poles Malah gak mengkilat Malah jadi kusam Berarti harus pilih tempat poles yang bener lah Paling gak ya? Iya dong Oh Kevin Kan tadi kok Kevin bilang Kalau polesan itu harus matang Nah kalau proses detailing itu Emang harus butuh berapa hari sih? Kalau di tempat fine gloss ini Kita paling cepet Dari 3 hari 3 sampai 5 hari lah Oh paling cepet 3 hari? Iya Karena hari pertama Kita cuci dulu mobilnya Kita bersihin Kita mulai step poles Setelah step poles Kita QC lagi Baru kita mulai coating Nah setelah saya coating itu Kita diamin semalam Supaya kering dulu Baru kita QC lagi Baru kita salin ke customer Oh gitu Jadi prosesnya tuh gak Kan soalnya banyak banget ya Maksudnya kan kadang-kadang Ada yang nawarin di Apa Di social media tuh Pagi datang sore pulang Pagi datang sore pulang gitu kan Berarti kalau disini Berarti 3-4 hari lah ya Iya Karena kita gak mau Asal-asalan Buru-buru Hasilnya gak maksimal Hasilnya gak maksimal Iya Karena kita ambil range Paling cepet ya 3 hari 3 hari lah ya Kurang lebih lah ya Kurang lebih Oh iya kok Tadi kan kata QC Kalau untuk chat itu kan Karakternya beda-beda Jadi lebih susah yang mana sih Yang dari pabrikan Ori Atau yang sudah repaint? Tergantung Kalau dari pabrikan Ori Ya pasti lebih Mudah lah Untuk dikerjakannya Karena kan masih bersih Belum ada baret Atau pabrik minim Minimis lah Kalau dari repaint Tergantung tempatnya Repaintnya juga Kalau dia mengerjakannya Di tempat yang benar gitu ya Kipsinya kurang bagus Kita juga pusing Kadang-kadang mungkin dia ada Miss Miss pengecetan Di amplas sampai dalam Bekas amplasannya Hilanginnya juga susah Oh gitu ya Iya Kita kan bagian QC akhirnya tuh Untuk proses polisnya Kan dari mungkin Dari tempat repaint Polisnya ada beberapa Gak semaksimal kita Karena mereka pikir yaudah Di wool Udah gitu udah kasih customer Kita kan maunya Benar-benar sampai clear Kalau pabrikan Baru juga beberapa Mobil juga ada yang Butuh trik khusus Seperti-seperti mobil yang Berwarna hitam Mobil-mobil yang terpang Cetnya itu soft paint Oke Iya jadi kita butuh Extra Kesabaran lah Kesabaran Karena pas mau di delivery Mereka sebelum dari dealer Sebelum dikirim ke customer Di polis dulu malah Perantakan Oh gitu ya Kita inggeresin lagi Oh jadi ibaratnya Divine Gloss ini Udah tau lah Jadi mau handle mobil baru Atau mobil yang repaint Ya bayang Atau mobil yang Jepang atau Eropa Itu handle-nya beda-beda Jurusnya beda-beda Iya Kita ada teknologi beda-beda Gitu ya Oh Kevin Aku pengen liat dong Kolesan yang mateng tuh Seperti apa sih Boleh yuk kita liat kesana Oke Oh udah ada disana Oh jadi ini kok proses Sebelum coating Iya ini proses pan cohesionnya Atau polis sebelum coating Bisa terlihat kan Di sebelah sini Masih banyak barat-barat halus nih Sini ya Belum puntas Oh iya Tuh baik keliatan baik Masih banyak suhulnya Suhul-sehul gitu ya Oke Yang di sebelah sini kan Udah mulai tampak bersih tuh Oh iya udah Udah finch long ya Beda-beda Beda banget Betal lagi lebih keliatan Iya Setelah suhul-seh polis ini Kita bersihin dulu Pake ipa Ipa itu alkohol murni Jadi supaya minyak-minyak polisnya hilang Oke Jadi pas di coating Udah bersih gitu loh Gak ada parat polisnya Karena opat polis itu Banyak yang mengandung filler Mengandung minyak Jadi Kalau kita ntar Bersihin pake alkohol Iya Muncul lagi parat-paratnya Nah kita gak mau Kalau polis yang mateng itu Kita bersihin pake ipa Dia bersih Gak nongol lagi Tuh Cakep banget Jadi emang prosesnya Harus sesuai ya Bro ya Jadi barat-barat halus Dan polisnya harus mateng dulu nih Harus mateng dulu ya Setelah mateng Polis selesai Lanjut ke detail Kita bersihin bekas-bekas komponnya Dan krak-krak Selah-selahnya kita bersihin Baru kita coating Wah cakep banget Kalau Kevin Ini aku ngeliat kok Di stikerin gini ya Ini namanya apa ya Ini masking tape Jadi masking tape ini Supaya Pas pemolesan Pet polisnya gak mengenai Bagian-bagian yang kita gak polis Ini yang karet Kalau ke polis bisa Belang atau berbekas Jadi kita masking Maskingnya pun kita pake Masking khusus Masking khusus detailing Dia berbeda dengan Masking-masking orang yang Dipake di toko bangunan Kadang-kadang Ada kan yang kayak kertas Agak putih Kertas lem lah namanya Itu beda Ini kertas lemnya Lebih bagus lah Jadi karena Dia kalau dicabut Gak meninggalkan bekas lemnya Karena kalau misalkan Kita masking satu mobil begini Kita cabut bekas lemnya Ngilangnya sengah mati juga kan ya Gitu ya Pake Ya malah jadi Malah bagus Padahal juga ada bagian Yang kita tutupin begini Kita gak tahu bekas chatan Pas dicabut Chatnya ikut Nah ini safety Masking-masking khusus Paling nggak Di vangross nunjukin Sampai masking aja Itu dipilih yang bener Yang proper lah gitu ya Dan yang detail banget ya Cakep banget ya Gue udah sering banget Kepoin ini gila nih Waduh Selain Polas-poles-polas-polas Kincolong-kincolong Becek-becek tuh Ini kayaknya Banyak banget hal yang Vangross lakuin gitu Nggak hanya detailing Ternyata gitu Yang penting cuan Oh yang penting cuan Tapi Banyak banget Kita tanya Apa aja sih bos Selain detailing nih Di vangross bisa ngapain aja Selain detailing Saya juga jual beli mobil ya Oke jual beli mobil Jadi mobil yang kondisinya oke Setelah kita detailing Kita jual Kita iklan Oh gitu Itu kalau konon katanya Habis lu detailing Harganya juga Sedikit di atas Harga pasan Banyak kan sih Pedagang-pedagang Atau showroom Atau apa Masuk mobil ke kita Habis mereka dapet mobil Kita detailing Kita foto dengan foto Foyenggloss Biasanya Owner mobilnya Iklan di marketplace Atau di sosial media Karena mobilnya Kondisi pas udah proper Semua Cepet laku Dan biasanya harganya tinggi Cakep banget Jadi salah satu rahasianya Emang presentasi yang bagus Kalau mobilnya Udah kinclong gitu bay Udah pake Skincare ya Iya udah pake make up Orang juga mobilnya di fresh Biasanya lakunya lebih cepet Dan biasanya markernya lebih tinggi Ada cakep banget Ini kayaknya mobil yang disana itu Barisan mobil-mobil yang mau dijual ya Iya yang kita baru dapet Kita mau siap tayang Kita boleh kesana ya Boleh boleh Oke yuk Nah bro Ini kayaknya Apa ya Ini Type R nih ya Iya Gue lagi ada stok Honda Civic Type R Ada Type R nih Ini bisa lo ceritain gak Ini tahun berapa Segala macem Terus apa yang udah dirubah Atau masih original Gimana Ini Honda Civic Type R FD2R Tahun 2008 Oke Speknya udah Lumayan ya Ganti cam Oke Tapi sisanya masih OEM look Oke Suspensi juga udah pake Argosta Oke Iya Ini mau gue lepas Di harga 765 juta 765 juta Black Pels Iya Nah kalau di Type R standar ya Belum Ibaratnya belum stage 1 kayak gini lah Iya Itu Biasanya di harga berapa sih Di harga 700 juta 3 tahun lalu itu masih sekitar 500an Gitu ya Iya Itu kenapa ya kayak gitu Emang Karena permintaan pasar JDM itu kan mobilnya enak dipakai Luar biasa ya Dan naik terus Gitu Dan bagian semua sekedar info ya Ini Kevin tadinya tuh punya Integral DC5 ya Iya Tapi kalau mau jual Cuan mau jual Nah ini selain Type R ini berarti Di belakang gue nih kayaknya ada M46 nih Iya ini M46 juga kondisinya juga Yahut banget lah Oh gitu ya Portable item Jadi kan 330i Jadi M46 yang paling tinggi ya Oh M46 330i Wah luar biasa ya Jumlahnya gak sampai 100 unit di Indonesia ya Gak sampai 100 unit Iya ATPM Oke ATPM Ini konon katanya mau fine gloss lepas harga berapa 250 Nego 250 Nego Kilometer masih rendah 70 ribuan 70 ribu Untuk mobil tahun 2003 Wah jauh Ya itu Setahun sampai 10 ribu ya Iya bener Luar biasa ya Luar biasa Nah dalam jual fine gloss ya Jual di jasa detailing Terus jual mobil gitu ya Dengan segitu bagusnya Ada gak sih mobil yang menurut lo Dalam pengalaman jual nih Wah ini mobil emang gila nih harganya Dan luar biasa Berbekas banget di hati insan ubari lo Cieee Ya ada Apa? Beberapa mobil Salah satu Civic Type R Karena gue jual Civic Type R ini udah Ini yang ke 13 kalinya yang gue jual Oh Civic Type R nya ke 13 kali Segitu seringnya lo jualnya Ya di Indonesia Ada sekitar 18 unit Gue udah jual ke 13 kalinya 13 kali ya Luar biasa Harganya dari kepala 400an 500an 600an Sekarang menuju 700an 700an lebih Bahkan hampir 800 lah ini ya Hampir 800 Luar biasa nih Blackface Nah Sebenernya kalau di bisnis Jual beli mobil Hobi seperti ini ya Ini kan bukan jual beli mobil yang umum lah ya Ini Ada suka dukanya gak sih Lu bisa cerita gak? Ya suka duka ada lah Iya pasti ya Intinya Pokoknya di dalam bisnis detailing Atau jual beli mobil ini Kunci utama kita adalah Kepercayaan customer Kepercayaan Kalau orang gak percaya Gak bakal mau tempat kita dong Gitu ya? Karena dia kepercayaan Baru ke tempat kita Jadi kita benar-benar harus jaga Kepercayaan customer Benar-benar Gak ngibu lah ya Gak bokis lah ya Gak bokis lah Gak tipu-tipu Gak tipu-tipu ya Jadi sepanjang sejarah jualan Berarti tanda aku itu mobil benar terus nih bay Makanya bisa jual 13 kali gitu Berarti ini mau yang ke-13 nih 13 Junit yang ke-13 Waduh Yang jenis yang sama ya Jenis yang sama ya Iya Pok Kevin Aku kan tadi kepo-kepo Instagramnya nih Ternyata Bukan detailing dan jual mobil aja ya Tapi ada juga jual velg ya Velg ada Sebenernya gue lebih ke Palu Gada sih Palu Gada Pokoknya cua Lu cari apa Gue ada gitu Gitu ya Velg ya Oke Oh jadi ini ruangan khusus buat velg atau kayak gimana sih kok Sebenernya ini ruangan kerja saya Cuma karena sekalian hobi Saya jual beli velg juga Velg-velg GDM dan aksesoris-aksesoris mobil lah Ini kayaknya nih Di belakang kita nih lagi banyak velg-velg GDM nih Nen ya Iya Ini apa Bisa lu terangin nih Ini salah satu mugennya kayaknya jarang banget nih gue liat nih velgnya Iya Ini 3 set ini mugen MF10 MF10 Iya Oke Mugen MF10 ini ya Pelg mugen yang cukup lagi kegoreng naik harganya Oh Per hari ini kegoreng naik Iya Karena Mugen produksi ulang pelg ini Dengan harganya sangat fantastis kan 100 juta lebih Oh Jadi yang edisi barunya 100 juta lebih nih Iya Otomatis edisi lama ikut naik dong Oh Iya Pastinya Dan ini di Indonesia Sangat jarang apa gimana Lumayan Dan udah mulai orang pada masukin juga dari Jepang dan Amri Oh gitu ya Iya Nah Kalau boleh tau harganya untuk yang MF10 Find Bloss jual berapa? Kalau MF10 ini Kita buka di 85 juta Oke Yang ring 17 Oke Kalau yang ring 16 nya di 60 jutaan 60 sampai 80 juta lah ya Iya Itu negosiable lah Nego Nego lah Nah selain ada mugen Di sini ada apa lagi nih bisa lu terangin Kita punya setir mugen juga nih Setir mugen ini Oke Harganya juga sama boskitnya juga naik terus Wow Iya Mugen FD 360 Wih Ini kalau paketan Sama boskitnya berapa? Waktu bulan Desember kemarin saya jual boskit sama setirnya 85 juta Setir dan boskit 85 juta Wow Ini sih rare banget lah ya pasti ya Iya Padahal 10 tahun lalu gue beli pas gue kuliah 4 juta aja gak ada yang mau beli 4 juta gak ada yang mau beli? Karena di auksin eBay sama Yahoo Auksin Jepang naik terus Jadi halnya kita naik Oh gitu ya Oh jadi karena rare itulah mungkin ya Iya Luar biasa Black Pels Kok Kevin Kalau misalkan Black Pels mau kepoin Instagramnya Dimana sih Instagramnya? Instagram saya pribadi di Kevin Mon Oke Untuk yang Fine Gloss, Fine Gloss.id Fine Gloss.id Itu dua-duanya sama lah ya Sama Tapi kalau yang untuk pantau-pantau yang untuk dagangan atau apa di Kevin Mon Kevin Mon ya Oke cakep banget Jadi yang prinsip Black Pels semua Penting banget nih buat detailing ya Itu salah satunya tadi Fine Gloss bilang adalah Polesannya harus mateng Dan itu gak mungkin terjadi Dengan waktu yang sebentar ya Fatba ya Iya Jadi gak boleh diguru-guru Supaya hasil detailingnya bagus Dan paling tidak untuk memilih tempat detailing Itu harus yang proper lah Kelihatan banget kok dari jam terbang dan hasilnya gitu Pak ya Iya bener Cakep banget jam terbang menentukan juga ya Bener Cakep banget lah obrolan kita kali ini ya Iya Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Youtube channel Black Experience Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya Ikuti terus perkembangan dunia modifikasi, otomotif, dan lifestyle Hanya di BlackExperience.com Goodnight Baik